Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama, rumah sakit Dr. Kusnadi Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur merawat dua orang pelajar yang mengalami gangguan kejiwaan pada 16 Januari 2018. Dari hasil pemeriksaan, perubahan perilaku dan sikap kedua pelajar disebabkan oleh kecanduan terhadap gawai atau gadget. Nama dan alamat kedua pasien gangguan kejiwaan sengaja kami sembunyikan karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Satu orang pasien masih berusia 15 tahun dan berstatus pelajar SMP di Kabupaten Bondowoso, sedangkan pasien lainnya berusia 17 tahun dan berstatus pelajar SMA di Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan tim ahli kejiwaan, kedua pasien mengalami gangguan kejiwaan karena kecanduan bermain gawai atau gadget. Tingkat kecanduannya sangat tinggi hingga merubah perilaku dan sikap mereka. Salah satu pasien sering membenturkan kepala ke tembok ketika dilarang bermain gawai oleh orang tuanya. Sedangkan pasien lainnya mengidentifikasi dirinya sebagai pembunuh dan ingin membunuh orang tuanya karena menghalangi dirinya bermain gawai. Tim poli jiwa rumah sakit memberikan pengobatan khusus dan terapi psikologi realita dengan mengajak mereka jalan-jalan. Kini kondisi kedua pasien mulai membaik dan rawat jalan. Saya melihat satu tingkah yang cukup aneh ya, jadi ketika saya sampaikan di depan pasien dan di depan orang tuanya bahwa setelah ini dia tidak boleh memakai gadget dulu gitu ya. Nah disitu saya melihat dia mengalami perubahan, jadi dia seperti kayak orang sakau gitu ya. Jadi dia marah seperti orang kejang, marah kemudian dia menendang kursi, menendang lemari seperti itu. Saya pikir, wah ini berarti anak ini sudah kecanduan gitu ya. Jadi ketika itu dihentikan dia akan marah. Kejadian ini hendaknya menjadi peringatan bagi orang tua dan pemangku kepentingan di sekolah agar memperhatikan dan mengawasi anak-anak agar tidak terlalu berlebihan bermain gawai. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur Seorang pemuda di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memperbaiki atap rumah bocor pada 17 Januari 2018. Beruntung korban berhasil diselamatkan oleh petugas PLN dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Angga, warga desa Tembok Renco, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tak sadarkan diri setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi milik PLN. Perisiwa ini terjadi saat korban memenahi atap genteng rumah saudaranya yang bocor. Namun naas, kepala korban menyentuh kabel listrik tegangan tinggi yang berada tepat di atasnya. Korban langsung jatuh pingsan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Beruntung petugas PLN cepat datang ke lokasi kejadian dan langsung menyelamatkan tubuh korban yang masih tersangkut di atas genteng. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berawal dari memperbaiki genteng yang bocor. Tanpa sengaja si korban rambutnya menyentuh kabel punya PLN. Akhirnya terjatuh di atap itu, di corcoran itu akhirnya dari tetangga termasuk sini. Awal saksi yang melihat bengkel itu lari ke atas sambil tria-tria minta tolong. Enak Sugiyarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur Seorang nenek di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur tewas terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 14 meter pada 16 Januari 2018. Sebelumnya korban bersama cucunya membersihkan sampah di sekitar sumur namun tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Nenek Ama berusia 80 tahun warga kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam sumur miliknya yang memiliki kedalaman 14 meter dan tembok pembatas setinggi setengah meter. Perisiwa ini terjadi saat korban bersama cucunya membersihkan sampah di sekitar sumur namun kondisi lantai yang licin menyebabkan korban terpeleset dan terjatuh. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dasar sumur dengan kedalaman air kurang lebih 4 meter. Petugas yang melakukan evakuasi sempat mengalami kesulitan karena hujan turun dan membuat dinding sumur licin. Tadi itu kan keadaan nenek itu yang mengkurup di dalam air, kedalaman kira-kira 4 meter itu. Saya ukur memang 4 meter persis itu. 4 meter persis, nenek itu tengkurup di bawah sumur, di dasar sumur. Korban langsung disemayamkan di rumah duka dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Mengantisipasi kejadian serupa, keluarga korban menutup lubang sumur. Jawa Timur Beralih ke sorotan utama lainnya saudara hujan deras yang mengguyur kota Probolinggo, Jawa Timur selama 8 jam membuat ratusan rumah di tiga kelurahan terendam banjir pada 16 Januari 2018. Banjir sempat membuat warga panik menyelamatkan harta benda ke tempat lebih aman. Ratusan rumah di tiga kelurahan kecamatan Mayang, kota Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir setelah diguyur hujan deras selama 8 jam. Buruknya drainase dan kondisi air laut yang pasang membuat banjir semakin parah. Air tak hanya merendam halaman rumah warga, namun juga memasuki ke dalam rumah dengan ketinggian antara 40 hingga 70 cm. Air dari laut masuk, air dari saat hujan masuk. Jadi numpuk di sini banjir ya? Semua. Banjir tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga membuat mereka panik menyelamatkan harta benda. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki saluran drainase untuk mengantisipasi banjir susulan di saat hujan turun. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah rumah warga di Bantaran Sungai Bedadung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ambrol, diterjang banjir luapan sungai pada 15 Januari 2018. Beruntung, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun peristiwa ini menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Pondasi dan dinding rumah milik Misdar, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwatas, Jember, Jawa Timur ini, Ambrol, diterjang banjir luapan sungai Bedadung. Sebagian perabotan rumah tangga juga rusak terkena reruntuhan dinding. Bahkan seluruh bangunan rumah yang berada di Bantaran Sungai Bedadung ini nyaris roboh dan mengancam keselamatan penghuninya. Pemilik rumah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah ancaman banjir susulan yang dapat merobohkan seluruh bangunan rumahnya. Ia hanya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membangun dan memperkuat tebing sungai Bedadung yang mulai rusak tergerus banjir luapan sungai. Ya, kagetnya itu, masak sebetul. Tidak juga jatuh gitu, Pak. Iya. Sebelumnya memang hujan beras, Pak. Iya. Kalau aliran sungainya besar, Pak. Ya, agak besar, tapi jauh, masih jauh. Tidak masalah kalau sungai. Ada tanda-tanda sebelumnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Namun akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan hingga 10 ribu rupiah per kilogramnya pada 13 Januari 2018. Kenaikan harga dipicu musim hujan yang membuat produksi cabai di tingkat petani menurun dan pasokan di lapak pedagang menipis. Harga komoditas cabai di pasar tradisional Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga antara 5 ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah untuk per kilogramnya. Untuk cabai merah besar naik menjadi 35 ribu rupiah dari harga 30 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah naik menjadi 35 ribu rupiah dari harga 20 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat petani cabai gagal panen dan produksi cabai petani lokal menurun drastis. Kondisi ini kemudian berpengaruh pada pasokan cabai di lapak pedagang yang terus-menerus menipis. Untuk memenuhi permintaan pasar, para pedagang mendatangkan cabai dari luar kota dengan harga lebih tinggi. Sementara itu sebagian petani cabai lokal terpaksa melakukan panen dini untuk menghindari kerusakan dan kerugian lebih besar akibat curah hujan tinggi dan juga memanfaatkan kenaikan harga cabai di pasaran. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur KPU Jawa Timur terima hasil tes kesehatan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!